Pemirsa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompes Pol Andri Anantayudistirah, mengungkapkan bahwa berkas kasus KoAPEX masih belum dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Jambi. Alfandi Susilo alias KoAPEX tersangka kasus pemalsuan surat atau dokumen kapal tagut dan tongkang setelah menjalani penahanan di rutan Polda Jambi selama 60 hari. Dirinya dibebaskan pada hari Minggu 11 Agustus 2024. Dijelaskan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompes Pol Andri Anantayudistirah, saat ditemui di Polda Jambi, Senin 12 Agustus 2024, mengungkapkan bahwa tersangka KoAPEX berdasarkan surat perintah penahanan yang diperpanjang oleh Kejaksaan dalam rangka penyelidikan oleh pihak kepolisian sudah berakhir di hari ke-60. Yang beberapa waktu yang lalu, ditanyakan oleh teman-teman dari Polda Jambi, selama terkait masalah yang diberpanjang oleh pesangka atas nama Soekarnakahan. Tadi malam, berdasarkan surat perintah penahanan yang diperpanjang oleh Kejaksaan dalam rangka proses penyelidikan oleh pihak kejaksaan, sudah berakhir di hari ke-60. Dan proses kemerkasannya belum dicatakan oleh pihak kejaksaan. Ditambahkannya, saat ini Polda Jambi juga telah mengirimkan kembali berkas yang diminta ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Nanti setelah dinyatakan P21, maka pihaknya akan mengundang kembali KoAPEX. Dimas, Sandi, Cik TV melaporkan.